Sebelum naik pesawat, Anda pastikan dulu bahwa Anda tidak memasukkan barang-barang berikut ini ke dalam tas kabin Anda. Jika barang ini masuk ke dalam tas kabin Anda, maka siap-siap saja nanti Anda akan berurusan dengan pihak keamanan bandara. Apa saja? Mari simak selengkapnya dalam video ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala. Barang-barang bawaan yang tidak boleh masuk ke dalam tas kabin ataupun masuk ke pesawat adalah diantaranya. Satu, beraneka senjata tajam, pisau, golok, kater, gunting, dan sebagainya yang berupa senjata tajam tidak boleh dimasukkan ke dalam tas. Yang kedua beraneka senjata api, pistol, senapan, dan lain sebagainya bahkan yang berbentuk mainan pun dilarang. Saya sendiri pernah mengalaminya saat membawa oleh-oleh untuk anak saya tercinta berupa tentara yang membawa senapan. Ternyata senapannya itu terdeteksi sama alat detektor bandara di Mekah, di Jeddah. Akhirnya apa? Mainan anak saya harus dibuang semuanya dengan robot-robotnya. Itu karena satu mainan robot itu membawa senapan, kecil sekali. Hanya sebesar jari mungkin tidak sampai, tapi akhirnya dibuang. Sia-sialah perjuangan kita berburu mainan anak-anak. Karena itu hati-hatilah ya. Apapun yang berbentuk menyerupai senjata tajam maupun mainan harus dibuang atau tidak boleh dibawa. Berikutnya yang ketiga adalah berbagai bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar. Seperti korek gas, kemudian cairan cat, atau cairan pemutih, dan sebagainya. Itu bahan-bahan yang mudah meledak, tidak boleh dibawa. Ini menyangkut keselamatan kita semua. Berikutnya adalah berbagai jenis cairan. Baik minuman maupun alat-alat kosmetik, parfum, sabun pencuci muka, toner, dan sebagainya. Itu biasanya menjadi bagian daripada cairan yang dilarang dibawa ke pesawat. Bahkan minuman kita sendiri pun yang dipegang itu tidak boleh dibawa. Karena nanti minuman itu akan disediakan di pesawat. Saya juga pernah membuang minuman saya di bandara. Padahal minuman itu adalah minuman yang saya butuhkan. Ya apa boleh buat? Karena begitu peraturannya. Kemudian yang tidak boleh dibawa berikutnya adalah makanan yang berbau menyengat. Misalnya durian, itu kan berbau menyengat. Walaupun tidak berbentuk buah durian, tapi sudah dikemas, sama Anda di toples misalkan. Tapi tetap bau menyengatnya itu tidak akan bisa tertutupi. Itu tidak boleh dibawa. Kemudian misalkan terasi atau ikan asin yang menyengat itu tidak boleh dibawa. Nanti akan menggegerkan orang sepesawat. Berikutnya adalah perlengkapan olahraga. Sebenarnya sih ngapain juga bawa alat olahraga ya. Orang waktunya juga sebentar dan sangat padat untuk beribadah. Tapi jika yang memang terbiasa olahraga barangkali ya. Membawa alat olahraga itu dilarang ya. Seperti raket, kemudian juga mungkin bola-bola ya. Mau main di lapangan, di deket, masih di harum. Misalkan itu dilarang dibawa. Begitupun alat-alat fitness. Itu dilarang dibawa ke kabin. Kalaupun mau membawa itu ya Anda harus menggunakan cara khusus. Jadi dibayar khusus lagi di luar jatah barang atau jatah barang bawaan kabin. Berikutnya yang tidak boleh dibawa juga perkakas ya. Aneka perkakas. Misalkan ada palu, ada paku, ada obeng. Itu tidak boleh dibawa. Walaupun ngapain juga ya bawa-bawa yang kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa rapih mungkin bisa jadi. Yang terbiasa tertib bisa jadi itu punya inisiatif membawa. Jadi tapi jangan dibawa juga lah ya. Nanti Anda bisa bermasalah saat di bandara. Nah itu teman-teman yang bisa dijelaskan tentang barang-barang yang tidak boleh masuk ke kabin pesawat. Jika ada yang kurang silahkan Anda tambahkan. Atau jika ada yang ingin ditanyakan silahkan juga tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan umroh Ataupun haji terutama. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.